Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Jika pada video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang teori fungsi 1 Di praktikum minggu yang ke-13 ini kita akan mempraktikan fungsi 1 Silahkan dilihat job sheetnya ya Ya, ini job sheetnya Job sheetnya yang jelas ya kompetensinya nanti Pertama rekan-rekan diharapkan mampu menggunakan fungsi statik Mata jawab dengan penangka meter dan kembalikan nilai Dan juga bisa membuat sebuah program menggunakan fungsi statik Dan mengeksekusi fungsi tersebut Kita langsung lompat saja ke praktikum Nah, disini praktikum yang pertama yaitu kita akan mencoba untuk membuat sebuah fungsi Namanya berisalam Dan kelas greeting Ya, kita langsung saja ya Buat saja nama kelasnya yaitu greeting Oke Saya akan coba membuat greeting tersebut Ya, ini sekarang sudah Oke Ini saya ini 10 Oke Oke Lano Clipping Nah, seperti biasa Saya sarankan sekali ketika kita membuat sebuah kelas langsung Kurung-kurung buka, kemudian tutup Nah, kita buat static void Seperti yang di job sheet ya Yaitu beri salam Motive void Halo selamat pagi Beri salam Sama Kemudian Kemudian kita simpon Nah, setelah itu Kemudian kita buat fungsi main Dan panggil fungsi beri salam Kita Kita Seperti Void main Set stream Kemudian kita In Insya Allah Oke Oke Ini ya Nah, kemudian kita jalankan Java greeting Kemudian kita Ini ya Java greeting Nah, terus Nah, kita kira-kira semua pagi Ini untuk program yang Program yang pertama Nah, kemudian gini ya Ini Saya Lupa Sebelumnya belum pernah menyampaikan ya Belum pernah menyampaikan Belum pernah menyampaikan Terkait dengan Disini kita ketahui Ada namanya Ini ya Ada namanya metode Oke, oke sebelum itu Ini sudah jelas ya Disini kita buat Namanya fungsi Yaitu beri salam Gimana static Static Artinya kita biar bisa langsung memanggilnya Di dalam Fungsi Void main Nah, disini ada kata Void Void yang artinya kosong ya Dia tidak ada nilai yang dikembalikan Dan ini nama metodenya Yaitu beri salam Sekali lagi Untuk nama metode Sebaiknya menggunakan kata kerja Isinya adalah Untuk menampilkan pesan Halo Selamat pagi Jelas Sangat jelas sekali Disini Mudah sekali Nah Ini saya akan menyampaikan Sedikit tambahan Yang itu terkait dengan Fungsi Public static void Mainstream ARGH ya Ini adalah salah satu fungsi Yang berparameter Oke, nanti Saya yang kedua aja Yang kedua Sorry, sorry Ini yang kedua aja nanti Oke, untuk yang praktikum Satu Kira-kira Seperti itu Tidak ada Yang susah Harusnya Karena itu Masih sangat Sederhana Sekali Nah, kemudian Kemudian ini adalah Praktikum yang kedua Praktikum yang kedua Kemudian kita akan mencoba Memodifikasi Program yang pertama Sehingga Nanti bisa Dilihat di Di job sheet ya Bisa Bisa dilihat di job sheet Oke Beri Nama Tambahan Metodenya itu Static void Beri ucapan Ya Langsung saja Dimodifikasi Dimodifikasi Oke, saya Begini aja deh Biar Biar lebih Ini Gridding Biar saja Gridding Dua Nama Gridding Dua Jangan lupa Ini juga Baris Dua Nah Ini Ditambahkan Public Point Beri Ucapan Ucapan Selain Selain nama Metode Di sini Adalah Kata kerja Sebaiknya Nama Metode Juga Penulisannya Kalau misalnya Dia Dua kata Menggunakan Mode Ini ya Kamel Case ya Artinya Kata yang Kata yang kedua Awalnya huruf kecil Namun di sini ada Ada parameter Yaitu namanya Ucapan String ucapan berarti Nanti dia Parameter Atau penampung Ketika metode itu Dipanggil Nah Ini Sama Sistem .co .println Nah Kalau yang sebelumnya Ini di hardcode Di sini Pesannya Selamat pagi Nah Yang kedua Ini kita Langsung Ditampilkan Oke Ini kita 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 Tambahkan Di sini Message String Ucapan Boleh Seperti itu Misalkan Apa ya Kita ikut jawab Sini Selamat datang Di program Jawa Selamat datang Di Program Program Jawa Oke Itu Variabelnya Kemudian Di sini Beri U Ucapan Nah Beri ucapannya Apa Ucapan Datanya Yang dilewatkan Jadi ini Datanya Yang dilewatkan Variabelnya Ini yang dilewatkan Nah Variabelnya Ini Tipe datanya Sama dengan Penampungnya Sama dengan Parameternya Parameter penampung Oke Kalau kita Jalankan Oke Jawa Main Setelah Kenapa ini Ini Apa ini Area ificación Rel précis Setelah Se winners Guarding Kurang statik Satik ya Nah ini contohnya Tadi Ketika Tidak ada Statik Setelah Static Berucapan cannot reburn static contact artinya tidak bisa dipanggil dari static ini main ditambahkan static ini static aja deh oke sekarang kita coba compile lagi nah sekarang gak erot ya java greeting nah greeting 2 kita lihat disini ya beri salaman tadi yang hardcode yang ini yang hardcode kemudian nah yang kedua yang beri ucapan yang disini sekarang string ucapan ini adalah datanya yang akan dilewatkan di ini ditambah dalam variable kebetulan disini sama ya nama variable ini dan ini kebetulan sama tapi ini beda gak masalah yang penting ininya dia penampungnya disini string kemudian ini juga string nah cara memanggilnya beri ucapan kemudian datanya dilewatkan disini oke ini juga harusnya clear ya nah tadi saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan metode nah disini ada ada metode namanya static void main string ya artinya ketika kita punya program java agar bisa dijalankan minimal harus punya satu ini satu fungsi main atau disini adalah ya pintu masuknya program dia akan ngecek di dalam suwa project yang ada mainnya kira-kira seperti itu nah kemudian disini dia punya argumen yaitu argumen ARGS re ya tipunya tapi ya kita coba apa pemanfaatannya seperti apa gini ini hanya pengembangan aja saya akan gini 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 greeting 2 ini gak ada yang gak ada job sheet modifikasi aja greeting apa oke gini greeting param maksudnya parameter nah oke nano greeting param oke disini juga harus diganti ya ini param kemudian lagi disini ini kita akan coba ini saya oke ini akan kita akan coba saya disable dulu biar nanti kelihatan nah oke kita lihat ya teman-teman semoga ini semoga gak asing dengan ini string ARGS ARGS semoga gak asing dengan itu system.report.report.report.report oke oke ya oke nah artinya sebenarnya ini ini for each biasa ini for each ini for each biasa ini ini for each biasa dulu oke ini ini for each biasa artinya kita artinya disini apa ini hanya menampilkan variable ini hanya variable ARGS nah terus gimana cara pemanjilannya kita lihat ya ini adalah artinya metode main itu sebenarnya bisa berargumen juga kalau kalau biasanya kita kan kalau manggil langsung ya kalau manggil java nama ininya apa java reading apa nah kalau misalkan kita hanya seperti ini ya dia gak ada apa-apanya karena gak ada karena gak ada disini kan gak ada gak ada sesuatu for nah ini gak jalan karena ya ini kosong ya karena ini kosong kosong dia gak ada panjangnya gak ada kosong re-nya kosong jadi gak tampil lain halnya seperti ini lain halnya oke kita tadi lain halnya misalkan seperti ini java reading param 1 2 3 dan 4 nah kira-kira seperti ini ya jadi sekarang teman-teman oh sekarang sudah tahu ternyata apa ketika kita manggil sebuah java menjalankan java itu bisa dikasih parameter disini 1 2 3 dan 4 nah biasanya parameter ini ya mas fungsinya masih apa tujuannya beda-beda ya misalkan digunakan untuk memanggil dengan melampirkan file konfigurasi misalkan atau digunakan untuk ini ya kalau misalkan kita menjalankan program di terminal kan ada yang mode production mode mode debug atau ada parameternya seperti itu ini contohnya seperti ini misalkan ketika 1 dia ngapain 2 ngapain 3 ngapain 4 ngapain segala macamnya gitu kira-kira ya ini adalah dari kenapa main ini kok ada ada argumennya dan tipenya area ya sebenarnya itu fungsinya ya semoga sekarang bisa tercerahkan terkait dengan fungsi parameter atau dengan metode main ya itu oke yang sedua-sudah yang kemudian kita lihat untuk yang ketiga yang ketiga kita buat namanya namanya yaitu kelas kelas persegi kemudian ada 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 luasnya ya ada luasnya oke kelas persegi ya langsung saja dibuat kodenya kita buat namanya lanu persegi ingat langsung di asip petik ekor rung jelas nanti disini oke ini ini buat dulu gak apa-apa ini buat dulu gak apa-apa setring abc yang gak terus-terusan ini namanya tadi apa ya starting hitung persegi apa ya namanya luas persegi karena disini nanti ada nilai yang dikembalikan sehingga nanti butuh variable penampung variable yang ditampilkan dan dia juga butuh parameter atau butuh data yang diolah untuk menghitung luas yaitu adalah sisi disini untuk rumus untuk rumusnya adalah misalkan hasil sisi kali sisi kemudian kita butuh yang dikembalikan apa yaitu return adalah hasil seperti itu nah oke kemudian seperti biasa ya kita kita panggil fungsi tersebut dengan memasukkan nilai misalkan integer luas sama dengan luas persegi nah disini 5 oke kemudian 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 kata-katanya apa ini luas prosok luas prosok dengan sisi 5 sama dengan disini luas oke kita lihat disini kita buat kelas namanya persegi kemudian disana ada metode ada metode namanya luas persegi dengan nah disini kalau untuk fungsi yang memiliki nilai kembalikan nah disini ada ada ini ya ada tipe data yang digunakan untuk membalikan nah selain itu juga nah disini parameter ya ini variable penampung untuk parameternya nah ini apa statementnya untuk melakukan perhitungan hasil nah kemudian return hasil return hasil disini hasil disini punya integer ya disini nah untuk memanggilnya untuk memanggilnya disini juga luas persegi 5 nah karena ada nilai yang dikembalikan jadi ditampung dulu ke dalam variable luas atau langsung langsung juga bisa sih disini disini luas persegi kemudian 5 juga bisa yang penting karena disini adalah nilai yang dikembalikan nah sederhana yang kemudian untuk praktikum yang keempat oke lalu yang keempat buat kelas namanya perat 4 pada parameter C dan D oke kemudian ada nama fungsi kali dia juga punya punya A ada ada parameternya atau langsung seperti ini juga bisa sebenarnya pendek ini jauh lebih pendek daripada C saya ditambah 10 kemudian dimorgulus D plus oh sorry ini saya tambahkan C D D 19 ini ditambah ini cara ini yang sederhana kemudian kemudian ada variable kurang stunting kurang dimana disini ini juga tidak langsung bisa seperti ini seperti ini manggil kali ya manggil kali kemudian A A ditambah A ditambah 7 koma B ditambah 4 ini cara cepatnya artinya kalau mispan mengikut yang ada di job sheet juga tidak masalah sama saja sih ini daripada harus beberapa baris seperti ini ya memang kalau seperti ini harus apa harus extra ya untuk memperhatikannya sama saja sih sebenarnya tidak ada perbedaan kalau seperti ini jauh lebih jauh lebih singkat string as string string aa oke sudah seperti ini kemudian oh ini nilainya harus dimasukkan ya integer nilai integer nilai 1 nilai 1 nilai 2 oke scanner st jangan sampai lupa seperti biasa import java login scanner 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 sistem dapin apa ini dimasukkan nilai 1 masukkan nilai 2 kurang ya oke system dot dot print masukkan nilai 1 nilai 1 sama dengan nilai 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 dot dot masukkan nilai duang nilai 2 sama dengan nilai 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 kemudian hasil akhir adalah ini langsung aja system out dot ring hasil akhir adalah ini kurang kurang itu manggil nilai 1 nilai 2 ini oke kita coba java java 4 perot java nah jantung misalkan 10 5 27 kita lihat ya seperti apa kalau bisa 27 eh sorry 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 10 5 6 4 nah pertama di inputkan yaitu tadi ya nilainya disini 10 kemudian ini 5 nah ini manggil nah ini kan manggil variable kurang yaitu ini ya manggil ini a itu 10 b nya 5 10 tambah 7 17 5 tambah 4 9 berarti disini kalinya 14 ditambah 10 ya 14 ditambah 10 24 di modulus 9 tadi kan V V nya 5 9 ditambah 2 berarti ini 24 24 modulus eh sorry 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 27 modulus 28 ya bilangan yang di modulus yang intunya lebih besar ya bilangan itu sendiri yaitu 27 disini oke nah ini mungkin takdikum yang terakhir oke nah kemudian untuk untuk yang terakhir kita lihat ya disini nah ini menggunakan apa variable arguments ya oke kelas 45 kemudian kita buat mainnya oke ini masih banyak ternyata kita buat 45 5 nano 5 5 kelas peraturan 5 ini pasti ini pasti nanti digunakan saya buat kemudian saya juga masih untuk tampil tampil kemudian disini ada argumen substring str substring str kemudian integer nah ya seperti ini yang pertama system.out.pinline nah ini menampilkan stringnya string stringnya apa kemudian system.out.pinline abtline jumlah parameter jumlah parameter kemudian tampilkan menggunakan for each ini karena ini satu gak apa-apa gak pakai apa gak pakai tidak menggunakan kurung-kurung ya system.out.pinline oke i nya berapa ini misalnya kemudian oke kemudian kemudian kita panggil tampil nah disini ada dua ya disini ada dua parameter tipenya beda yang satu tipenya string yang satunya adalah variable argument yang bisa menampung banyak argument dashpro 2030 kemudian ini seratus dua ratus kemudian tampil lagi teknologi informasi informasi satu dua sorry sorry ini disini ya satu satu dua tiga empat tampil oke coba kita jalankan seperti apa capac capac 5 oke sudah kita compile kalau kita jalankan capac capac 5 nah kita kalau kita lihat kodenya capac 5 kita lihat ya disini ya yang kita pertama itu memanggil disini tampil tampil nah ini adalah string parameter yang pertama yang kedua adalah menggunakan variable argument sehingga nanti bisa banyak disini koma koma oke kemudian kita lihat disini nah tampil disini masih string kemudian disini ada banyak ini satu dua tiga empat lima sehingga kita ditampil disini paling pentingnya dari sedangkan yang disini ini cuma ada variable yang untuk string disini kosong boolean untuk istimewaannya ketika menggunakan variable argument ya kemudian yang terakhir yang terakhir ini praktikum 6 ya praktikum 6 kita lihat dulu disini kita lihat dulu disini oke 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 lagi dapat praktikum 6 kira-kira seperti ini ya praktikum 6 praktikum 6 nano praktikum public kemudian ada satu hitung volume hitung luas hitung volume hitung hitung tapi pencet hitung volume tinggi pencet tinggi pencet panjang kemudian volume itu yaitu hitung ruas dikali volume ini ya volume kubus ya panjang pencet tinggi panjang kemudian yang dimain sekali lagi kodenya ini agak beda dengan yang di jobsi tapi maksudnya sama silakan mau menggunakan yang jobsi juga boleh atau yang disini juga boleh panjang lebar tinggi panjang lebar luas volume form masukan paling lebar tinggi sistem.out.print masukkan tajam s Masukkan panjang Masukkan Hebat Kemudian Masukkan panjang Kemudian L sama dengan Itu Ini adalah Pl selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati